Hujan krimis mengiringi keberangkatan warga Nadlatul Ulama yang bertolak ke Sidoarjo petang kemarin Senin 6 Februari 2023. Ribuan adliin Bojonegoro tersebut menghadiri peringatan satu abad NU yang dihelat mulai kemarin hingga hari ini, selasa 7 Februari 2023. Ada 12 ribu lebih warga Bojonegoro yang hadir dalam acara harlah. Peserta berkumpul di halaman kantor ujikir di Suhub Desa Sukowati, Kecamatan Kapas, serta jembatan timbang di Suhub Kecamatan Baureno untuk berangkat bersama menggunakan armada bis. Koordinator satu abad NU Bojonegoro Mas Roy mengatakan 12 ribu jemaah tersebut terbagi dalam 5 klaster, yakni PCNU, Kecamatan Baureno, Kecamatan Balen, Kecamatan Kalitidu, dan Kecamatan Padangan. Total 510 kendaraan mengantar keberangkatan jemaah, terdiri dari 96 bis, 329 minibus, elf, dan 64 mobil. Menurut koordinator Majelis Wakil Cabang Kecamatan Bubulan, M. Rokip, animo masyarakat sangat tinggi, dan jumlah masyarakat yang turut berangkat ke Sidoarjo sebenarnya bisa lebih tinggi. Namun, sebagian masyarakat tidak dapat turut serta karena kehabisan bis, termasuk yang berada di bawah koordinasinya. Pihaknya sudah memesan bis sejak dua minggu sebelum hari H, namun tetap tidak dapat. Di pihaknya terdapat 275 jemaah asal bubulan yang akan berangkat ke Sidoarjo. Mereka semua sangat antusias, bahkan menurut kami saat ini masih ada yang ketinggalan yang bisa belum berangkat. Karena apa, terbatas hanya armada di rakyat Hukumogoro. Kami mencari armada lagu, sudah tidak dapat armada lagu. Akhirnya, kami ada yang tidak bisa hadir, saking antusias. Harapannya kami nanti di Sidoarjo bisa menyaksikan dan melaksanakan acara ini sampai puncak acara. Di depan mereka juga, jemaah kami juga butuh, nanti orang cahat-cahatnya sampai besok. Nanti jam tengah malam sampai kekiraan kami, 3 bulan, sekitar jam 12. Ini paling cepat, 12 siang besok. Sementara itu, Koordinator Majelis Wakil Cabang Balen, Syakir, memperkirakan ada rombongan jemaah yang berangkat tanpa melewati koordinator wilayah. Dengan kata lain, berangkat mandiri tanpa pengawalan patwal. Syakir menjelaskan, kendaraan yang termasuk dalam koordinasi majelis memiliki stiker khusus. Dari Balen sendiri, terdapat 528 jemaah yang diangkut dengan 7 bis dan 8 elf. Rombongan berangkat dari jembatan timbang setempat. Kanditur Jawali, Satlantas Porles Bojonegoro, itu Heru Susanto mengatakan, Keberangkatan armada rombongan dibantu dengan diterjunkannya 240 personil gabungan. Rombongan dikawal oleh 5 petugas patwal mulai dari keberangkatan hingga pulang. Deni Wahyu Alfiansyah, Eka Fitria Melinia, Bojonegoro Rombongan dikawal oleh 5 petugas patwal mulai dari keberangkatan hingga pulang. Rombongan dikawal oleh 5 petugas patwal mulai dari keberangkatan hingga pulang.